Halo, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most gokil mat teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kita ketemu lagi dalam teka-teki matematika gokil. Sebelumnya pemirsa, jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Haha, langsung saja, teka-teki gokil kita kali ini adalah tentang sesuatu yang horor pemirsa. Yaitu tentang pembunuhan. Oke, apa itu? Nah, kalau pemirsa suka nonton film ya, film tentang detektif, tau? Di Jepang itu kan mereka punya detektif, detektif kecil yang cakep ya. Sebenarnya dewasa, tapi kemudian dia kena obat jadi kecil, namanya detektif Conan. Yang ada komiknya juga. Pernah lihat pemirsa? Ha, pasti dong. Kemudian di Inggris, punya detektif yang namanya Sherlock Holmes. Ya, pemerannya yang jadi Iron Man dulu. Hahaha, tau kan? Oke. Kalau di Amerika siapa, pemerintah? Kalau di Amerika ada Ace Ventura, ya. Detektif yang rambutnya jambul. Nah, sekarang kalau di Indonesia siapa? Di Indonesia pastilah Anda semuanya, calon-calon detektif. Oke? Oke? Alright, langsung saja. Judul teka-teki gokil kita kali ini adalah tentang... Teret-teret-teret. Murder in Mumbai. Woy. Pembunuhan di kota Mumbai. Pernah ke India, pemirsa? Yes, kotanya Mumbai. Langsung saja. Pembunuhan di kota Mumbai diawali pada tanggal ini, pemirsa. Pada tanggal 9 November, ya. 9 November 2016. Ya, ini hari Rabu siang. Rabu siang. Pukul 12.35. Oke, ditemukan seorang... Woy. Ditemukan... Maaf, ditemukan... Seorang miliarder. Woy, miliarder India nih. Orang kaya banget nih. Miliarder India tewas. Woy. Tewas di rumahnya. Oke? Di rumahnya. Jadi pada tanggal 9 November 2016, Rabu siang. Jam segini, itu ditemukan miliarder India tewas di rumahnya. Nah, kemudian istrinya... Istrinya menelpon polisi pukul 15.35. Ya, jadi setengah 4 itu dia menelpon polisi. Telepon polisi. Oke? Nah, setelah menelpon polisi, pemirsa. Polisinya datang. Woy, 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 woy. Polisi datang tuh. Jereeng. Oke, polisi datang. Kemudian dia menanyain semua orang. Interogasi beberapa orang ya. Interogasi beberapa orang nih. Beberapa orang. Oke, teruskan saya agak keriting gak apa-apa ya. Alright. Jelas, yang pertama siapa? Istrinya, misal. Oke. Yang di interpretasi pertama adalah istrinya. Oke, lo lagi ngapain jam segini tadi? Oke, istrinya. Saya lagi tidur. Saya lagi tidur. Oh, ding-ding deh. Right. Catat sama polisinya. Kemudian setelah istrinya siapa? Anaknya. Ini si miliarder punya anak nih. Lo lagi ngapain jam segitu tadi? Ketika ayah mau terbunuh. Saya lagi nonton bioskop ya. Nonton di bioskop. Guit. Ya, bareng pacar gue. Jadi anaknya ini lagi nonton film di bioskop sama pacarnya. Oke. Kemudian setelah itu siapa yang ditanyain lagi? Tetangganya, Pak Mirsa. Tetangganya ditanyain. Eh, lagi padang ngapain tuh jam segitu? Oh, lagi ada kondangan. Oh, saya atau kami ya. Kami lagi kondangan. Kondangan tau, Pak Mirsa? Kondangan itu berarti kita menghadiri acara pernikahan atau mungkin kitanan ya. Ada yang punya acara gitu kan. Nah, kondangan namanya. Oke, habis itu siapa lagi? Oh ya, supirnya nih. Supirnya ditanyain. Lo lagi ngapain jam segitu, Pak Supir? Oh, saya lagi ke ATM. Saya ke ATM ya. Saya ke ATM ambil duit cash. Ambil duit tunai. Ambil uang tunai. Oke, ambil uang tunai. All right. Kemudian, siapa lagi? Oh, juru masaknya. Juru masaknya juga ditanyain tuh sama Pak Polisi. Eh, lo lagi ngapain? Mr. Koki. Saya lagi ke toko anggur. Beli anggur. Jadi ngakunya dia beli anggur tuh. Ke toko anggur, beli anggur. Terus yang belum. Masih ada lagi tukang kebun ya. Tukang kebun ditanyain. Lagi ngapain jam segitu, Bun? Eh, Bun. Mr. Garden. Tukang kebunnya ditanyain. Oh, gue lagi di kebun, Pak. Seharian. Di kebun seharian. Beresin tanaman. Oke. Di kebun seharian. Dan yang terakhir, saksi mata. Saksi mata ada ya. Iya, saksi mata aja. Oh, saya juga lagi kondangan. Saya lagi kondangan. Oke. Itu semua hasil interogasi. Kira-kira, siapakah pembunuhnya? Haha. Bagaimana, Pemirsa? Sudah ketemu siapa pembunuhnya? Haha. Sekarang perhatikan, Pemirsa. Langsung saja. Kita analisa berbagai bukti-bukti. Oke. Kalau Pemirsa perhatikan, di sini ada bukti-buktinya ya. Sebelum kejadian ditemukannya miliarder India tewas. Ada hari dan waktu. Ini bukan. Kuncinya adalah tanggal, Pemirsa. Tanggal berapa ini, Pemirsa? 9 November 2016. Oke. Pada tanggal 9 November 2016. Apa yang terjadi di Mumbai? Silahkan, Pemirsa, bisa searching ya. Di mbah Google. Apa sih yang terjadi pada tanggal 9 November 2016 di Mumbai? Nah, ternyata terjadi apa pada tanggal itu, Pemirsa? Iya, tepat sekali. Pada tanggal itu terjadi demonetisasi. Demonetisasi, Pemirsa. Demonetisasi mata uang. Jadi, mata uang India yang gambarnya Mahatma Gandhi diganti, Pemirsa. Jadi, ada pergantian mata uang. Dan batas pengambilan waktu, eh, waktu, batas pengambilannya itu sampai tanggal 8 November 2016. Jadi, maksimal sampai tengah malam 8 November 2016, Pemirsa. Jadi, ATM-nya hanya berfungsi sampai tengah malam tanggal 8. Jadi, tanggal 9-nya itu nggak bisa, ATM-nya. Jadi, pembunuhnya pasti ke ATM dong. Nah, ini ada yang mengatakan, saya ke ATM ambil uang tunai. Nah, ini salah. Jadi, dia sudah pasti berbohong. Makanya, supirnya lah sebagai tersangka pembunuhannya. Hahaha, luar biasa sekali. Oke, Pemirsa. Nantikan teka-teki gokil part selanjutnya. Dadah.